Intro Untuk menjaga keamanan, Polres Kuantan Singingi akan menempatkan dua personal kepolisian di daerah perbatasan antara Keopatan Kuantan Singingi dengan Keopatan Indra Kirihulu pada saat berkada serentak tahun 2024. Polres juga akan memberikan perhatian khusus akses jalan saat pendistribusi logistik pilkada di Desa Sungai Besar Hilir. Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat di daerah perbatasan antara Keopatan Kuantan Singingi dengan Keopatan Indra Kirihulu, tepatnya di Desa Sungai Besar Hilir kecamatan Pucuk Rantong, KPU dan Polres Kuantan Singingi melakukan tijauan kondisi jalan menuju ke lokasi tempat pemungutan suara atau TPS. Dengan menggunakan sepeda motor, perjalanan menuju ke lokasi memakan waktu sekitar satu jam. Saat tinjauan terlihat hampir sebagian akses menuju ke Desa Sungai Besar Hilir hanya jalan tanah yang suatu saat akan menjadi licin ketika dilanda hujan. Hal ini menjadi perhatian khusus pihak kepolisian nantinya saat pendistribusi logistik pilkada. Sementara dalam pengamanan, Polres Kuantan Singingi akan menerjunkan dua personil di TPS yang berada di desa tersebut. Memang untuk ke sini jaraknya cukup lumayan, di mana kalau dari kantor kecamatan sampai ke sini naik sepeda motor ini kurang lebih setengah jam. Satu jam, satu jam perjalanan dalam kondisi kering. Jadi ini juga kita untuk mengantisipasi andai kata nanti hujan untuk distribusi logistik, karena kami ikut juga bertanggung jawab dalam pengamanan logistik pemilihan. Dalam waktu dekat, Polres Kuantan Sing juga akan melakukan koordinasi dengan Polres Inhu terkait pengamanan di daerah perbatasan antara kedua kabupaten. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Defenderawan melaporkan.